Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi gelar paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Moro Jambi pada Senin Siang. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Amiruddin serta dihadiri para anggota DPRD. Paripurna turut pula dihadiri langsung oleh Bupati Moro Jambi Masnah Busro dan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Moro Jambi. Berobahan api penyampaian pasal 155, Peraturan Menteri Jalan Mekni No. 13 Tahun Rulimunan tentang perumahan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama acara pokok rapat paripurna ini yaitu penyampaian 150 mata keuangan berdampur bahan api di Kabupaten Moro Jambi Tahun Rulimunan yang akan disampaikan oleh Saudari Bupati Moro Jambi kepada Saudari Bupati dan Saudari Bupati dan Saudari Bupati. Penyampaian nota keuangan disampaikan langsung oleh Bupati Moro Jambi Masnah Busro. Dikatakannya meskipun komponen pendapatan daerah bertambah disebabkan dari perhitungan ulang dana pertimbangan yang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018. Namun dari sisi pendapatan asli daerah khususnya pada retribusi daerah, terdapat penurunan pendapatan sebesar 2,9 persen. Setelah mendengarkan penyampaian Bupati, dilanjutkan dengan penyerahan berkas keuangan oleh Bupati Moro Jambi kepada Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.